Hai Youtubers Bagi beberapa orang yang suka bepergian ke tempat-tempat yang cukup jauh, ada banyak moda transportasi yang bisa digunakan. Mulai dari pesawat terbang, bus, kereta api, hingga kapal laut atau juga kapal pesiar. Diketahui bahwa bepergian menggunakan kapal pesiar merupakan pilihan yang cukup menarik untuk bersenang-senang. Selain itu, alasan orang memilih naik kapal pesiar untuk bepergian, karena bisa menikmati pemandangan laut yang sangat indah. Meskipun waktu perjalanan yang ditempu akan jauh lebih lama, tapi hal tersebut tidak menjadi sebuah masalah jika fasilitas yang diberikan oleh kapal pesiar tersebut cukup lengkap, nyaman, dan mewah. Dari sekian banyaknya kapal pesiar di dunia, ada beberapa di antaranya yang memiliki ukuran sangat besar dan memiliki fasilitas sangat mewah. Dan berikut daftar kapal pesiar terbesar dan termewah yang ada di dunia. Symphony of the Seas Symphony of the Seas adalah sebuah kapal pesiar terbesar sejagat yang dimiliki oleh Royal Caribbean. Royal Caribbean sendiri adalah sebuah perusahaan kapal pesiar berskala internasional yang berbasis di Miami, Florida, Amerika Serikat. Dianggap sebagai kapal pesiar terbesar sejagat karena tubuh The Symphony of the Seas memiliki panjang sekitar 362 meter atau 5 kali dari ukuran kapal legendaris Titanic. Selain itu, tinggi badan kapal ini juga mencapai 72,5 meter dengan lebar sekitar 71 meter. Kapal pesiar bernama Symphony of the Seas ini dibangun selama 3 tahun dan memiliki total bobot mencapai 226.963 ton, serta mampu menampung 6.680 traveler ditambah 2.200 awak kapal. Dengan dibekali 18 deck dan 24 lift, kapal super mewah ini menyediakan 2.759 kabin, 22 restoran, 24 kolam renang yang disertai dengan papan seluncur, ruang teater, pusat kebugaran, ice skating ring, nightclub, art gallery, juga helipad. Selain itu, ada pula lapangan-lapangan untuk bermain basket, sepak bola, tenis meja, golf mini, jogging track, hingga spa. Ada pula ruang yang dibangun secara khusus untuk kegiatan panjat tebing, simulator selancar, dan papan seluncuran dari deck 9 pada kapal pesiar mewah ini. Bukan itu saja, bahkan untuk memberikan kenyamanan bagi para penumpang, di atas kapal ini juga disediakan sekitar 20.000 tanaman tropis yang sangat indah. Harmony of the Seas Harmony of the Seas adalah sebuah kapal pesiar terbesar dan termewah yang ada di dunia. Predikat tersebut didapatkan setelah kapal ini berhasil mengungguli kedua saudara tuanya, yaitu Allure of the Seas dan Oasis of the Seas. Harmony of the Seas dikatakan sungguh sangat menakjubkan. Hal tersebut dapat dilihat dari segi arsitektur dan desain, hingga ke tingkat kepedulian terhadap tamu-tamu kapal yang terhormat. Diketahui bahwa kapal pesiar ini dirakit oleh perusahaan kapal bernama STX France, atas pesanan dari PT Royal Caribbean. Kapal pesiar ini memiliki panjang mencapai 362 meter dan lebar 66 meter, serta berbobot tidak kurang dari 277 ton yang mampu mengangkut hingga 8.880 penumpang. Selain itu, kapal ini juga terdiri dari 18 geladak kapal, yang dua di antaranya diperuntukkan bagi para kru. Belum lagi 24 elevator yang siap mengantarkan tamu ke berbagai lantai yang dituju. Jika diamati secara seksama, kapal pesiar ini terlihat seperti sebuah gedung apartemen atau perkantoran, yang dibangun secara horizontal. Dengan memiliki 23 kolam renang, kapal ini juga dilengkapi oleh sebuah taman yang terdiri dari 10 ribu tanaman dan pepohonan yang terletak di pusat kapal. Di dalam kapal pesiar ini, terdapat area dan pengunjung bisa menemukan tempat bermain kasino. Selain itu, ada juga ruang teater tempat menggelar pertunjukan yang memiliki kapasitas mencapai 1.500 tempat duduk dan seringkali dijadikan sebagai tempat pertunjukan musik klasik, komedi, atau pertunjukan hiburan lainnya. Allure of the Seas Allure of the Seas adalah sebuah kapal pesiar terbesar di dunia dan dioperasikan oleh Royal Caribbean International. Diketahui bahwa kapal pesiar ini mampu menampung 5.000 penumpang dan 2.500 awak kapal. Kapal yang memiliki panjang 362 meter, lebar 60,5 meter, dan tinggi 72 meter ini, selain memiliki ribuan kamar, juga dilengkapi beberapa area hiburan seperti teater, gelanggang olahraga, lapangan golf, bola volley, basket, dinding panjat tebing, gym, spa, dan beragam kolam renang. Selain itu, di bagian dalam kapal pesiar Allure of the Seas ini juga terdapat taman yang sangat indah, sehingga para penumpang kapal pesiar ini tidak merasa sedang berada di kapal pesiar. Diketahui bahwa kapal pesiar Allure of the Seas ini dibangun selama 2 tahun dan diluncurkan pada 20 November tahun 2009 silam. Allure of the Seas sendiri dibuat oleh produsen kapal bernama STX Europe Turku Shipyard Finlandia. Oasis of the Seas Oasis of the Seas adalah salah satu kapal pesiar yang terbesar di dunia. Kapal pesiar yang diibaratkan sebagai risor mewah terapung tersebut diketahui memiliki bobot seberat 225.282 ton dan mampu membawa penumpang sebanyak 5.400 orang. Namun, tidak semua penumpang beruntung bisa naik di atas geladak kapal tersebut. Salah satu ikon yang paling terkenal dari Oasis of the Seas adalah adanya taman terbuka di tengah-tengah kapal yang bernama Central Park. Taman tersebut berada di dek 8 dan dihiasi oleh pepohonan serta di kedua sisinya diapit oleh 324 balkon dari kabin penumpang. Sebagai tempat berkumpul dan bersantai, Central Park memiliki jalur berjalan kaki yang berkelak-kelok, taman bunga, beberapa tempat duduk, dan pohon-pohon tropis di beberapa titik. Tidak hanya itu, Central Park juga dipenuhi dengan toko-toko, restoran, bar, galeri seni, studio potret, dan klub malam. Diketahui bahwa ukuran kapal ini memiliki panjang mencapai 1.181 kaki atau 360 meter, dan ketinggian di atas garis air yang mencapai 213 kaki atau 65 meter. Dengan luas yang ada, di atas kapal tersebut terdapat Aqua Theater Amphitheater atau kolam air tawar terbesar di dunia. Selain itu, dalam kapal pesiar mewah ini, pengunjung juga akan disuguhi beberapa pertunjukan seperti akrobat, balet air, serta pertunjukan air mancur pada malam hari. Untuk kamar Oasis of the Seas menyediakan kelas yang berbeda. Salah satu yang paling elit adalah Royal Love Suite yang menawarkan pemandangan dari balkon dan dilengkapi dua buah ruangan jacuzzi. MSC Meraviglia Mediterranean Shipping Crisis adalah sebuah perusahaan pelayaran yang melayani armada kapal pesiar. Dan baru-baru ini, perusahaan tersebut berhasil membuat sebuah kapal pesiar terbesar di dunia yang diberi nama MSC Meraviglia. Diketahui bahwa kapal pesiar ini memiliki 2.760 kamar serta dapat mengangkut 6.850 penumpang. Selain itu, kapal pesiar ini juga memiliki berat kotor sekitar 230.000 ton dan memiliki kabin lebih banyak daripada tipe harmoni. Hal ini menunjukkan bahwa kapal pesiar tersebut akan memiliki kapasitas yang lebih besar. Kapal pesiar terbesar di dunia ini dibuat dengan panjang 330 meter, lebar 47 meter dengan desain legukan Y yang membuat kapal tersebut terlihat lebih unik dan memiliki banyak kabin di balkonnya. Dirancang dengan desain busur berbentuk G, kapal ini juga diharapkan bisa meningkatkan kenyamanan dan stabilitas tamu pada gelombang laut. Fitur penting lain yang ada dalam kapal pesiar ini termasuk ruang berkumpul untuk keluarga, taman hiburan, taman air, dan balkon dalam ruangan sepanjang 315 kaki dengan langit lampu LED. Norwegian Bliss Norwegian Bliss adalah kapal pesiar untuk Norwegian Cruise Line dan merupakan salah satu kapal pesiar terbesar yang ada di dunia. Diketahui bahwa kapal pesiar ini dibangun oleh Meyer Werf di Pappenburg, Jerman. Tidak hanya menyajikan hotel mewah di tengah laut, kapal pesiar ini juga memiliki wahana bermain yang dibuat semegah mungkin. Selain itu, kapal ini juga dikemas dengan beberapa fitur yang cukup ekstrim seperti trek go-kart dua tingkat di mana para tamu dapat mencapai kecepatan 30 mil per jam dan multi-level waterslide. Diketahui bahwa jalur balapan yang sangat besar tersebut merupakan yang pertama dibuat pada sebuah kapal pesiar. Di mana para tamu dapat merasakan balapan go-kart di tengah birunya lautan. Jalur go-kart yang unik ini akan menjadi jalur yang bisa bersaing dengan jalur lainnya. Apalagi trek balap mobil listrik dua tingkat tersebut berada di atas 19 dek. Selain jalur go-kart, ada sebuah taman air di kapal tersebut yang memiliki dua seluncur air bertingkat. Bahkan, satu jalur memanjang melewati pinggiran kapal dan berputar ke geladak di bawah. Seperti yang diketahui bahwa kapal seberat 168.028 ton ini memiliki total 20 lantai dan dapat menampung sebanyak 4.000 penumpang. Quantum of the Seas Quantum of the Seas adalah kapal pesiar kelas Quantum yang saat ini dioperasikan oleh Royal Caribbean International dan merupakan kapal utama di kelasnya serta menjadi salah satu kapal pesiar terbesar di dunia. Pada 11 Februari 2011, Royal Caribbean mengumumkan bahwa mereka telah memesan kapal kelas baru pertama dari galangan kapal Meyerwerf di Pepenburg, Jerman. Di dalam kapal pesiar ini para penumpang memiliki kesempatan untuk mengalami ruang yang belum pernah terlihat sebelumnya di kapal pesiar seperti Siplex yang merupakan area multiguna yang akan menjadi tuan rumah bagi mobil bumper dan arena roller skating. Selain itu, pada kapal pesiar ini juga terdapat sebuah gelanggang seluncur es di atasnya dan memiliki simulator seluncur floor rider yang memungkinkan para pengunjung untuk berselancar saat berada di dek kolam renang. Di buritan kapal pesiar ini para pengunjung akan menemukan Tu-70 yaitu ruang inventif di mana tiga geladak diubah menjadi satu ruang di mana matahari bersinar masuk melalui dinding yang berjendela. Pada siang hari tempat ini merupakan launch dengan pasar gourmet. Selain itu, kapal pesiar ini juga memiliki perpustakaan dan ruang untuk memperkaya kelas kerajinan serta demonstrasi. Pada malam hari ruang tersebut menjadi tempat hiburan dengan layar video LED 100 inci dan aerialis memancarkan produksi yang memukau. Norwegian Joy Norwegian Joy adalah sebuah kapal pesiar yang sangat mewah dan memiliki segala fasilitas kelas 1 serta merupakan salah satu kapal pesiar terbesar di dunia. Diketahui bahwa kapal pesiar Norwegian Joy ini dimiliki oleh perusahaan bernama Norwegian Cruise Line yang bermarkas di Miami, Florida, Amerika Serikat. selain itu kapal pesiar Norwegian Joy ini dipercaya juga dapat mengurangi rasa ketakutan setiap orang akan sebuah pelayaran. Pembangunan kapal pesiar Norwegian Joy sendiri menghabiskan dana sekitar 640 juta euro dan butuh waktu sekitar 2 tahun untuk membangun kapal ini di Jerman. Diketahui bahwa kapal ini mampu menampung penumpang sebanyak lebih dari 3.850 dan jumlah kru kapal yang mencapai 1.800 orang. di dek bagian atasnya ada juga sebuah taman bermain air yang memiliki kolam dan seluncuran dengan 2 jalur berbeda. Fasilitas-fasilitas yang ada di dalamnya pun terkini termasuk adanya permainan simulator interaktif yang menampilkan grafis 3D show round sound 360 derajat dan efek khusus multisensorik di ruang galaksi pavilion. Bagi para shopaholics kapal tersebut menyediakan distrik perbelanjaan kelas atas dan semua toko bebas biar cukai. Selain itu ada pula area VIP Ship in a Ship eksklusif yang disebut A Heaven untuk penumpang first class dan diketahui bahwa area ini hanya dapat diakses oleh kartu kunci spesial khusus. selamat menikmati